Baik kawan-kawan, kali ini saya mau mereview sebuah alat digital timer suite yang bisa diprogram. Ini untuk tegangan 220V AC, untuk listrik PLN, genset, ataupun PLTS juga ini bisa. Yang penting masih tegangan 220V AC ya. Ini digital timer model AL06, karena listrik PLN kita itu 220V AC, kemudian alat ini bisa mengakomodir arus listrik sampai maksimal 10A, maka alat ini bisa kita gunakan sampai beban daya maksimal 2200W ini kawan-kawan. Bentuknya seperti ini, berupa steker adapter yang bisa mengakomodir untuk steker 2 kaki, dan juga bisa kita gunakan untuk steker 3 kaki ya, seperti ini. Pemakaiannya mudah, tinggal kita hubungkan saja ke stop kontak, sehingga kita bisa lebih simple untuk menggunakannya. Digital timer ini fungsi utamanya adalah untuk menghidupkan dan mematikan jalur listrik dari terminal ini ya, secara otomatis, sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Misalnya ketika kita ingin menyalakan mesin pompa air, setiap hari itu misalnya jam 10 pagi itu hidup, kemudian setelah jam 1 siang itu mati, itu bisa kita atur dengan menggunakan alat ini. Dan itu bisa kita atur selama-lamanya ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai kapanpun itu akan bisa berputar terus, selama kita tidak merubah settingannya. Jadi ini bahasa lainnya adalah saklar yang dikontrol dengan program saja ini sebenarnya kawan-kawan. Dan tentunya dengan alat ini, ini akan sangat efektif sekali untuk menghemat listrik di rumah kita ya. Misalnya untuk lampu yang seharusnya mati di jam 6 pagi, karena lupa menekan saklarnya ya akhirnya masih tetap nyala, dan itu pemborosan listrik kawan-kawan. TV yang seharusnya mati di jam 10 malam, karena lupa mematikan ya akhirnya nyala sampai pagi, ini juga pemborosan listrik. Maka dari itu kita bisa menggunakan alat ini, ini lebih sederhana dan lebih praktis tentunya kawan-kawan. Kalau dilihat dari bahannya, ini bagus ya, mulus dan terasa sangat berkualitas sekali, sehingga ini bisa menjadi pilihan terbaik bagi kalian yang ingin menjalankan alat elektronik di rumah dengan sistem waktu ya, sehingga bisa lebih menghemat listrik di rumah kita sendiri. Lalu bagaimana untuk cara men-settingnya? Simple dan mudah saja ini kawan-kawan, kalau kalian pernah menggunakan jenis digital timer seperti ini, maka tentunya cara settingnya pun tidak akan jauh berbeda ya, sama saja lah intinya. Yang pertama, kenali dulu di sini ada 8 tombol, ini tombol program untuk men-setting ya, kemudian tombol week, ini untuk menentukan hari, ada tombol hour, ini untuk mengatur jam, kemudian tombol min, ini untuk mengatur menit, kemudian ada tombol on atau auto atau off, ini untuk memilih apakah alat ini itu mau otomatis atau manual, tinggal kita pilih saja. Kemudian di sini ada tombol clock, untuk menampilkan waktu real hari ini ya, biasanya ini ditekan setelah kita melakukan penyetingan, agar muncul di tampilan awal. kemudian di sini ada tombol rest, reset atau RCL, recall, ini untuk mereset waktu, atau mengembalikan settingan waktu yang sudah dihapus, agar bisa muncul kembali ya. Terakhir ada tombol R, ini untuk mengembalikan sistem ke pengaturan pabrik. Kemudian di sini ada indikator warna merah, ini akan bisa nyala, jika saklar relay di dalam alat ini sedang on saja, kalau saklar di dalam alat ini dalam posisi terputus, maka indikator merah juga akan mati kawan-kawan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menggunakan alat ini, untuk menyalakan otomatis dari pompa air di rumah saya, jadi ketika jam 10 pagi itu on, dan setelah 3 jam berikutnya, atau jam 1 siang itu off ya. Kita bisa memulainya dengan menekan tombol reset ini, agar semua sistem itu bisa kembali ke pengaturan pabrik. Selanjutnya yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah, menyetel pengaturan jam di alat ini dulu, agar sinkron dengan jam di rumah kita ya. Kita sesuaikan misalkan sekarang itu jam 12 lewat 30 menit, caranya tinggal kita tekan saja tombol clock ini, kemudian tahan, kemudian tekan tombol hour untuk mengatur jamnya. Di sini jam sudah sesuai ya, sekarang tinggal kita tekan tombol clock, kemudian tahan, kemudian tekan tombol min, ini untuk mengatur menitnya. Nah, sekarang antara waktu di alat ini, sudah sinkron dengan jam di rumah kita kawan-kawan. Sistem waktu alat ini menggunakan sistem 24 jam, jadi sistem waktunya ini bisa kita atur dari jam 00, sampai jam 24 00, ini bisa kita atur di sini kawan-kawan. Karena saya mau menggunakan alat ini untuk on di jam 10 pagi, dan off di jam 1 siang, tinggal kita program saja, caranya tekan tombol prog, maka akan muncul satu on, ini maksudnya pada settingan ke satu, alat ini on di jam berapa, kita isikan saja di sini jam 10, dengan menekan tombol hour ya. Kalau mau menambahkan menit juga bisa, tinggal tekan tombol min saja, tapi karena saya ingin hanya jam 10 pagi on, maka saya setting seperti ini. Pada saat kita men-setting waktu, ini maka otomatis di atas ini muncul nama hari selama seminggu, dari Monday, Senin, sampai Sunday, Minggu, ini menandakan bahwa saklar ini akan otomatis on jam 10 pagi, setiap hari tanpa terkecuali ya. Kalau mau hanya hari tertentu saja, tinggal tekan tombol week, ini hari Senin saja, ini Selasa saja, Rabu saja, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu saja, atau Senin, Rabu, dan Jumat saja, Selasa, Kamis, dan Sabtu saja, atau Sabtu, dan Minggu saja, atau Senin, Selasa, dan Rabu saja, atau Kamis, Jumat, Sabtu saja, atau dari Senin sampai Jumat, atau Senin sampai Sabtu, atau full selama seminggu penuh ya. Saya pilih ini on setiap jam 10 pagi, untuk semua hari, dari mulai Senin sampai hari Minggu. Kemudian untuk mengatur waktu off-nya, tinggal tekan tombol prog sekali lagi, nah disini ada tulisan 1 off, artinya pada pengaturan 1, saklar off di jam berapa. Sama seperti tadi, saya isikan disini jam 1 siang, atau jam 13.00, karena sistemnya ini menggunakan sistem 24 jam ya, maka saya isikan 13.00 untuk semua hari, dari mulai Monday, Senin sampai Sunday Minggu ya. Sudah seperti ini selesai kawan-kawan, tinggal tekan tombol clock, agar kembali lagi ke tampilan jam, atau ke tampilan semula ya. Nah, setelah kita lakukan penyetingan seperti ini, alat ini sudah bisa bekerja secara otomatis, untuk on pada jam 10 pagi, dan off pada jam 1 siang. Kemudian jangan sampai lupa, untuk posisi ini harus dalam posisi auto ya, agar bisa bekerja secara otomatis. Sebenarnya digital timer ini memiliki banyak pengaturan waktunya ini kawan-kawan. Yang saya setting ini baru satu pengaturan on dan off untuk 1 hari, padahal alat ini bisa kita atur, untuk on dan off-nya ini sehari itu bisa sampai 16 kali pengaturan ini kawan-kawan. Itu artinya alat ini bisa menghidupkan dan mematikan alat sebanyak 16 kali dalam sehari, dengan interval waktu itu paling pendek 1 menit. Jadi bisa saja kita setting misalnya nyala jam 10.00, dan off misalnya jam 10 lebih 1 menit. Itu bisa saja, misalnya itu ya. Kemudian sebelum digunakan, penting juga kita setting untuk harinya ya, biar sesuai dengan hari di kehidupan nyata kita. Caranya tinggal kita tekan tombol clock, tahan, lalu tekan tombol week. Ini untuk mengatur harinya ya. Di sini saya pilih Sunday, karena memang sekarang hari Minggu. Kemudian enaknya alat ini itu bisa bekerja secara terus-menerus, rolling ya. Seminggu, sebulan, setahun, terus berputar. Selama settingan tidak kita ubah, dia akan berjalan secara terus-menerus kawan-kawan. Karena sistem program ini disuplai dengan menggunakan sebuah baterai kecil, yang sifatnya ini rechargeable ya. Bisa mengecas ulang sendiri ketika kita gunakan. Oke kawan-kawan, bagi kalian yang mau menghemat listrik di rumah, gunakan saja alat ini. Misalnya untuk lampu ya, biar otomatis kalau siang itu mati, kemudian malam itu bisa hidup sendiri secara otomatis. Ini bisa. Untuk dispenser juga ini bisa. Buat TV juga ini oke. Pokoknya semua alat elektronik di rumah kita, ini bisa kita aplikasikan dengan alat seperti ini, agar nyalanya itu bisa kita atur, sehingga penggunaan listrik di rumah kita juga bisa lebih efisien. Tidak hambur-hambur listrik ya. Karena dengan alat ini, ini sudah bisa mematikannya secara otomatis. Oke kawan-kawan, begitu saja berbagi dari saya channel seribu tentang digital timer switch 220V AC dari model AL06 ya, untuk listrik tegangan 220V AC. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.